Suasana duka menyelimuti pemakaman Kapolres Boylali, AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilafi di TPU Celangkap Banjaran Pucung, Depok, Jawa Barat. Selama prosesi pemakaman yang dilakukan secara kejinasan, istri AKBP Muhammad Yoga Buanadipta terus memeluk foto almarhum. Selesai disemayamkan di rumah duka di kawasan perumahan Bukit Novo, pancoran Mas Depok, Jawa Barat, jenasa AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilafi, Kapolres Boylali langsung dimakankan di TPU Celangkap Banjaran Pucung, Depok, Jawa Barat. Pemakaman dilakukan secara kedinasan yang dipimpin langsung oleh wakabolda Jawa Tengah, Brigjen Polisi Agus Suryo Nugroho. Semasa hidupnya almarhum dikenal sebagai sosok polisi yang baik, santun dan sangat dekat dengan masyarakat. Bagaimana cara untuk keluarga korban? Polri pada umumnya, khususnya Boda Jawa Tengah, Kapolres Boylali dan masyarakat, dukanya amat dalam atau seminggahnya Kapolres Boylali yang beliau ini orangnya sangat santun, bekerja, dekat dengan masyarakat, dekat dengan tanggungan. Semoga arwahnya kekonohan, namun wakabu. Selain dihadiri rekan seprofesinya, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto juga tampak hadir di rumah duka hingga pemakaman. Almarhum meninggalkan satu orang istri dan tiga orang anak. AKBP Muhammad Yoga Buwanadip Ta'ilafi meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan maut di tol Pemalang Batang. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit Telogorejo. Demikian laporan Damer Pamungkas, Garuda TV. Terima kasih telah menonton!